Halo guys berjumpa lagi bersama Deren disini dan di video kali ini kalian mau cari mobil kalau misalnya mesinnya 4 silinder 6 silinder atau hybrid atau gimana gitu gas itu rasanya bosen kita cari yang mesin V8 tapi yang paling murah di CD edi yang bukan limited itu apa Avanza V8 bukan guys ada yang jauh lebih murah ini cuma 70 jutaan saja logisya mesin V8 real no fake Oke sebelum kita lanjut videonya tekan like video ini dulu subscribe channel ini dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini ini adalah Lexus LS 400 UG F10 tahun 1989 kok tumben-tumben guys ada mobil dengan mesin real V8 ya tapi harganya itu cuma 70 jutaan saja bukan limited pula ini tidak salah harga kah cuma 70 jutaan yang memang tahunnya itu tua 1989 tapi tampilannya itu seperti tahun 90 gitu guys ya kayak Toyota Crown tapi dimewahin gitu ya kalau kita lihat sih performanya itu sangat banget dia V8 tapi yang dipertanyakan itu selalu apakah konsumsi BBM-nya itu boros apakah to speed-nya itu tinggi ya makanya tonton videonya sampai habis BTW ini cuma satu varian aja dan mesinnya itu juga dipakai sama Toyota Land Cruiser ya Oke kita lihat dari tampilan depannya ini guys ini rasanya seperti Toyota Crown yang lawas itu ya yang pakai mesin Toyota Supra gitu Oke kita coba lihat di bagian headlamp yang disini masih belum 3D ya lampunya itu halogen kotak seperti ini guys kalau di bagian tepiannya itu entah ada lampunya atau enggak ya soalnya lampu sini itu ada di bagian bawah guys panjang banget ya terus di bagian pempernya nggak ada fog lamp nggak ada apa-apa ya cuma kayak gini gas pempernya terus di bagian grill bawah grill atasnya di sini sudah 3D logo liaksinya masih belum ya ini kayaknya butuh di reward dikit sih udah pake platomer warna putih sekarang kita coba lihat dari tampilan sampingnya kalau kita lihat dari pintu bagasinya itu panjang banget guys terus untuk velgnya kayak gini gue suka banget model velgnya aerodinamis seperti ini guys nggak ada logonya ya ya cuma polosan singleton kayak gini rem kalipernya juga standar untuk terus pionya itu suwarna bodi tidak ada lampu scene di bagian samping ya terus di bagian door handle di sini model junggil suwarna bodi semua ada window line chrome dan juga ada body line chrome ya di bagian depan sampai belakang kayak gini guys nyambung ya Sekarang kita coba lihat dari tampilan belakangnya Lexus LS 400 UCF sepuluh tahun 1989 lampu belakangnya masih belum 3D juga modelnya juga kotak-kotak kayak gini untuk t-lamp stop lamp lampu scene lampu mundur di sini halogen semua ya ya cuma tidak ada emblemnya sama sekali sih terus di bagian bempernya itu ada dua lupang kenal port kiri satu kanan satu praktak-paktaknya enggak mungkin guys ini bukan spot car ya di atas high monster lamp enggak ada ya di sini itu cuma ada sandrif aja dan juga wiper depan tapi kebalik untuk harganya Lexus LS 400 tahun 1989 ini burah meriah lho cuma 70 jutaan pakai game pasnya retro carpes dan belinya di dealer retro cars Bandung V8 kick in yo untuk suara mesinnya Lexus LS yang tua ini guys V8 nya kok rada-rada ampas ya masih mendingan Land Cruiser signus gak sih padahal mesin itu sama guys apa mungkin karena gue sudah keseringan dengar suara mesin V8 nya WMW Mercedes-Benz dan segala macam gitu ya merdu banget ya kalau ini rasanya agak-agak gimana gitu guys untuk spek mesinnya 4000cc V8 DOHC 1 UC FE dan untuk suara kakak soundnya kayak gini guys Oke lumayan bagus cuma suara mesinnya kayak agak aneh gitu kayak bukan V8 ya atau memang begini untuk fitur lampu terbarunya itu masih belum ada ya ampun belum ada high beam lho guys ya enggak ada guys cuma low beam aja terus untuk lampu scene halogen kayak gini guys dibagian bawah fog lamp memang tidak ada untuk ABS TCS ada terus untuk cruise control juga ada ya cuma lampu terbarunya aja sih yang bolong terus untuk transmisinya ini automatic ATP rnds dan sequential ST transmisi ST bisa sampai GG4 untuk modifikasi ini semuanya standard ya kalau untuk racikannya Oh ya gue sudah racik nih single turbo charger bus yaitu 25 PSI engine internal e2 remap bisa ke stage 3 semua dan bisa dilepas speed meter juga Wow mobil ini jago banget drifting guys Oke selanjutnya kita langsung aja selamat menikmati terus terima kasih hai 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 ya 70 jutaan aja bisa 800 HP itu termasuk killer lho guys oke kita coba tes putar baliknya oh my god tradisputernya bagus banget ya terus di bagian handlingnya dia itu kadang sih sliding ya dia itu torsinya memuncak banget terus penggerak roda belakangnya jadinya begitu deh nah setelah itu kita coba tes manoeuvre kecepatan 170 km pecah mentah sekali guys oke kita mundur lagi dan kita coba tes brutal nih axelnya 0-100 dan untuk pengeremannya juga seperti apa oke 0-100nya cepat banget guys untuk pengereman 150 km pecah ini standard ya guys oke sedikit lagi pakem nih selanjutnya tes tanjak vila gigi D oke kuatnya sampai 60 km pecah kita switch ke gigi S perlahan naik sampai 70-80 km pecah kita coba untuk tes stop and go nya ini penggerak roda belakang dibawah untuk tanjak juga bagus lah ya soalnya pakai mesin V8 nah kita coba untuk stop and go nya dia bisa berhenti ditanjakan oke bisa-bisa kan ya rada ngediem dikit sih guys tapi lebih baik pakai gigi S aja ya kenceng banget oke tes tanjaknya berhasil kenceng banget Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton